Halo Saya akan menjelaskan Kenapa saya ikut Mengajukan Judisi Review Banyak teman-teman gak ngerti itu Sudah gak ngerti sok tau lagi Aduh capek Tapi begitu dijelasin, oh gitu ya lius ya Jadi banyak yang pikir Itu memang udah aturannya Itu undang-undangan dibikin oleh DPR Mereka gak tau bahwa MK itu justru ada Karena untuk mengawasi Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-undang dasar 45 Dari proses perjalanannya Yang kemarin ngajukan dan ditolak 15 pemohon Itu suasananya masih lain Belum ada contoh kasus Saya ternyata kaget 2014 di depan MK itu Saya dan kawan-kawan ikut demo itu Saya baru lihat ada foto-fotonya Tiga tuntutannya Satu, pemilu itu Pilpres dengan Pilek itu harus bersamaan Kedua tuntutan kita Pilih partai politik yang punya calon presiden Tuntutan ketiga Pilih presiden yang punya susunan kabinet Itu tuntutan kita Sebenernya kenapa kita tuntut itu? Karena memang undang-undang dasar 45 Menyatakan Partai politik dan gabungan partai politik 6A Undang-undang dasar 45 partai 6A Itu menyatakan Partai politik atau gabungan partai politik Itu mengajukan calon presiden dan wakil presiden Sebelum pemilu Itulah yang menyebabkan pada saat 2014 Dikabulkan gugatan masyarakat Bahwa Pilpres dan Pilek harus berbarengan Tapi sayang Anggota DPR itu kumpul-kumpul Bikin aturan Yang mengharuskan persaratan 20% Itu yang menurut saya keliru Nah suasana sekarang ini lain Sekarang ini yang punya suara 20% itu Ada 9 partai politik Yang punya suara 20% cuma PDIP Lainnya gak ada Maka kalau dilaksanakan Pilpres 2024 Dengan undang-undang yang sama Buat apa ikut lagi? Karena 7 partai politik ini sudah bergabung Berkoalisi dengan 82% suara Artinya 2 oposisi ini PKS dan Demokrat cuma 18% Gak bisa ngusung calon presiden Buat apa lagi? Bikin Pilpres Bikin pemilu Menghabiskan biaya Banyak Pemenangnya Orang-orangnya yang main Itu-itu aja Satu lagi Partai baru ini semua Banyak sekarang lahir Semua sudah terdaftar di Menkumham Sebagai partai politik Tinggal satu tahapan lagi Mereka ikut verifikasi Di KPU Kenapa orang bikin partai politik baru? Padahal kita sudah ada 9 partai politik Karena orang-orang ini merasa Aspirasinya tidak tertampung Makanya bikin partai baru Partai baru ini maksudnya untuk Nanti dia bisa nyalonin presiden Sesuai dengan undang-undang dasar Tapi kalau ada persentase 20% Berarti dia gak bisa ikut Karena dia partai baru Padahal undang-undang dasar 45 Pasal 1.2 Kedaulatan di tangan rakyat Itu jelas Jadi kita nih rakyat Indonesia ini Punya daulat Punya kekuasaan Untuk menentukan nasib Kedepan bangsa ini Jadi Kedaulatan di tangan rakyat itu Artinya kita lah yang menentukan Melalui undang-undang dasar 45 ini Sudah dicantumkan Melalui partai politik Jadi kita mau pilih Siapa yang layak jadi presiden Itu partai politik Kasih kesempatan Mendengarkan aspirasi rakyat Kalau memang cocok calon presidennya Yang diajukan Maka kita akan pilih orang itu Kita akan pilih partai itu Ini baru demokrasi berjalan Bukan sekarang diatur oleh Partai-partai politik Yang sekarang bergabung Di koalisi pemerintahan Jokowi Nah Pak Jokowi ini kan Besok 2024 kan Pas 10 tahun Pak Bapak rapihin yang ini Pak Jangan sia-siakan Kalau Bapak diemin Pak Rusuh nih Pak Kenapa saya bilang rusuh Kemarin-kemarin kita belum sadar Bahayanya oligarki Bahayanya Kekuasaan keuangan ini Yang dasyat ini menguasai Partai politik Dan menguasai siapa nanti Penentu presiden Dan wakil presiden Berikut kabinetnya Jangan Pak Jangan tinggalkan Legacy Bapak justru Tidak mampu Merapikan Fondasi perpolitikan Fondasi di mana Undang-undang dasar 45 Diabaikan Saya punya keyakinan Hakim konstitusi kali ini Akan berpikir ulang Kalau menolak pengajuan Presiden threshold ini Tidak boleh dibatasi Itu gak bisa ditawar 0% 50% 10% Gak bisa Itu gak bisa tawar-menawar Ini undang-undang dasar Menyatakan Partai politik Dan gabungan partai politik Itu bisa mengajukan presiden Dan wakil presiden Sebelum pemilu Jadi udah harus ada Jadi bukan partai politik Yang baru ini Terus gak punya Calon presiden Itu keliru dan melanggar Saya kira Semua harus berjuang Rakyat harus mengerti Kalau gak ngerti Saya bikin lagi nih video Karena banyak temen Yang setelah ketemu Kita ceritain Oh begitu lius Gue baru tau Makanya Kesadaran berpolitik ini Bukan ngomel-ngomel Di medsos Ngatain kadru Ngatain Taliban Ngatain cebong Bukan itu Pelajari Saya dari gak tau Saya pelajari Tanya temen-temen Minta bantu temen-temen Akhirnya ngerti juga Bisa juga Saya ngajukan UDC Review Walaupun sampai malem-malem tuh Sampai pagi-pagi Mata baca-baca Tapi waktu sidang Oke juga tuh Terima kasih Mari kita bersatu Demi Merah Putih Demi NKRI Harga Mati Indonesia Maju Terima kasih 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 Terima kasih